Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sun toif, yaitu Abu Hanifah rokyunya lemah karena tidak didukung dengan dalil dan hadisnya sendiri lemah, karena memang dia lemah hafalannya tapi ini telah berlalu, cuma memang sampai sekarang itu mempengaruhi memberikan kesan kepada fikih sehingga sering Abu Hanifah dibantah, sebagaimana dibantah puan yang lebar oleh Imam Ibnul Qayyim dalam iklamul muwakiin, bantahan kepada para ahnaf yang sering membantah hadis yang sahih dengan alasan ini khilaful asal katanya ta'ib li'annal hadisahu wal aslu fil ahkam karena hadis itulah yang menjadi dasar dalam hukum ta'ib, jadi dari mana kita membangun hukum? yaitu dari Al-Quran dan hadis bagaimana hadis justru dihakimi, hadis tak sesuai dengan hukum, anda yang lebih tahu atau Rasulullah yang lebih tahu kalau hadisnya sahih, maka itulah matabi yang betul ada pun kalau ada perselisian antara dua hadis yang sama-sama sahih baru apa, diperiksa lagi boleh jadi begini, boleh jadi begitu tapi asalnya kalau hadis itu sahih maka dia adalah madhab kita Abu Hanifah pun bilang seperti itu menunjukkan apa? asal dari prinsip dia betul cuma praktiknya banyak hadis yang sahih dia anggap da'ib dengan alasan, oh tak sesuai kias ta'ib maka bagaimana mungkin bagi seseorang yang mengagumkan nabinya sallallahu alaihi wasallam lalu dia memperbolehkan dirinya sendiri menolak sabda nabi dengan suatu prinsip yang dia dakwakan ini sama sekali tidak layak yang seperti itu dan dalil-dalil ma'ruf di dalam kitab-kitab tidak menentang ayat banyak sekali orang yang melakukan seperti itu mengaku-mengagumkan nabi tapi kalau hadis sahih tahu-tahu ditolak dengan alasan ini dan itu berarti hakikatnya dia tidak mengagumkan nabi tidak mencintai nabi dan seterusnya wahadha amaluhu wa amaluhu lafaihi mimba'dih ini masalah apa itu? musakoh dan muzaroah ini adalah amalan nabi dan amalan para kulafa'ur rasyidin sepeninggal beliau ta'ib lalu siapa anda? sehingga anda datang di masa-masa setelah itu lalu membantah apa yang dilakukan oleh nabi dan ijma' para sahabat kalau sekarang kita dikatakan siapakah engkau dibandingkan dengan imam abu hanifah atau imam syafi'i atau siapa? ta'ib kalau kenyataannya mereka menyelisihi hadis yang telah sohih dalil yang telah jelas kita akan bertanya dengan pola yang seperti itu siapa beliau dibandingkan dengan nabi sementara kita kita ikut nabi kita bukan memakai ro'yu untuk menentang ro'yu imam syafi'i atau imam abu hanifah atau imam-imam yang lain kita ikut nabi kita mengaku nabi Muhammad sebagai nabi kita maka bagaimana praktiknya? kalau ternyata hadis yang nyata-nyata jelas justru dikatakan ikut imam ini aja jangan ikut nabi katanya mengatakan Muhammadur Rasulullah lalu mereka mengatakan para ulama lebih tahu tentang hadis itu daripada anda kita katakan demikianlah asalnya ulama lebih tahu tentang hadis tentang isi hadis daripada yang bukan ulama itu kalau ulama ijma' maka kita haram menyelisihi ulama' tapi kalau para ulama' sendiri berselisih pendapat kita ikut yang mana? karena dua-duanya ulama' berarti apa? kita lihat siapa yang lebih dekat dengan wahyu itulah yang wajib dilakukan ketika ada khilaf bukan fanatik ke satu ulama' tertentu karena tidak ada yang maksum setelah nabi kemudian kata beliau disini walam yungsah dan masalah tadi masalah mukhabarah masalah musafah dan muzara'ah ini tidak dimansuhkan walam yuwayyar hukmullahi fih dan hukum Allah tidak dirubah tentang masalah itu ya kalau dirubah coba kita tanya mana dalil yang merubah tak ada kecuali sekitar rasional-rasional saja dan dalam kes kali ini Imam Syafi'i termasuk yang keliru di sebagiannya sebagaimana telah kita lewati hanya membolehkan kurma dan anggur saja kalau kurma dengan sebab praktiknya nabi melakukan untuk kurma anggur tak ada dalilnya tapi dengan kias nah dengan sebab ini maka Imam Syafi'i mengalami beberapa kekeliruan dalam kes ini apalagi Abu Hanifah lebih lebih parah lagi dohi riyah hanya membolehkan masalah masalah kurma yang betul adalah sebagian riwayat dari Imam Ahmad itu imam Ahmad dan Imam Malik sebagaimana telah kita lewati kemudian kita lanjutkan disini dalam masalah muzah para ulama berselisih pendapat Abu Hanifah Malik wasyafi'i ila adami jawaziha ternyata Malik ikut tidak memperbolehkan untuk muzah maka Abu Hanifah Malik dan Syafi'i mengatakan tak boleh masalah apa saya modal saya tanah anda modalnya adalah mengurusi masalah menanam benihnya mengairi dan seterusnya ini kata mereka bertiga tak boleh dalil mereka tentang masalah ini adalah hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rafi'i bin Khadij dan ini pembahasannya panjang insyaallah akan ada pembahasannya sedikit di dalam daras malam ketika kita melewati apa itu sulah siat musnad sulah siat kutubus sitah nanti ada pembahasannya disitu insyaallah baik untuk perincian yang di dalam kitab ini akan kita akhirkan pada pertemuan yang lain insyaallah wa'allahu a'lam subhanakallahumma wa'abihamdika la'ilaha ila'anta astaghfiru kawatubu ila'ik walhamdulillahi rabbil alamin jazakumma wa khairan selamat menikmati terima kasih